Jangan lupa subscribe channel Youtube JTV Madura dan nyalakan loncengnya. Sebuah pohon randu berukuran besar di Desa Prajan, Kejamatan Camplong, Sampang, Madura, tumbang. Selain menimpa gedung Asrama Putra, pohon tumbang tersebut juga menimpa salah satu santri yang sedang tidur. Pohon randu yang berukuran besar ini tumbang karena diduga agar pohon sudah rapuh dan teroboh akibat angin kencang yang terjadi. Akibatnya lantai 2 Asrama Putra Pondok Pesantren Nurul Alam langgar timur Desa Prajan, Kejamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura, hancur bagian atas. Pohon yang konon katanya berusia ratusan tahun ini roboh pada pukul 2 dini hari. Beruntung dari kejadian tersebut tidak ada korban, namun ranting pohon mengenai satu sepeda motor, gedung kooperasi, dan dapur, serta satu santri yang mengalami luka akibat terkena ranting pohon. Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Alam, Kiai Haji Abdul Walid, mengatakan pada waktu sore sebelum pohon tersebut roboh, hujan beserta angin kencang melanda Desa Prajan. Mengingat akar pohon sudah rapuh, menyebabkan pada dini hari pohon tersebut tumbang dan mengenai asrama putra. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang, Muhammad Imam, mengatakan setelah mendapat kabar dari masyarakat, pihaknya langsung mendatangi tempat kejadian perkara dan langsung melakukan evakuasi dan pembersihan terhadap pohon yang menimpa gedung. Tadi malam itu sebenarnya kami pesantrasi di, apa, karena terjadi yang banyak, tadi malam pesantrasi. Sampai jam 2 suruh dikatakan, ada masalah untuk mendeteksi ketinggian air. Setelah jam 2 datang, jam setengah 4 kami ditelpon oleh pengasuk Pondok Pesantren dan melalui alumni Nasud Bulab, yaitu anggota Dewan Pak Agus dan juga ditelpon oleh Pak Ipan Pesantren, mungkin kami menyiapkan peralatan untuk mengeksplasi masalah ini. Salah satu santri yang mengalami luka ringan akibat tertimpa ranting pohon langsung dibawa ke puskesma terdekat untuk dirawat.